Selamat bertemu kembali pada kesempatan kali ini Bunda mengajak kalian semua untuk lebih mengenal kebudayaan yang ada di sekitar kita Salah satunya adalah Tari Besutan berasal dari Kabupaten Jombang Di mana ini adalah kebudayaan rakyat Kabupaten Jombang Untuk selanjutnya adalah Tari Berkasan dari Kabupaten Malang Ini adalah bentuk tari yang indah dan gemulai Kemudian untuk berikutnya adalah Tari Gembu dari Sumeneb Yaitu sebuah tari kesatrian yang berasal dari Sumeneb, Madura Untuk berikutnya adalah Tari Gelipang dari Probolinggo Ini adalah kesatria yang tangguh dari Kabupaten Probolinggo Untuk berikutnya adalah Tarian Reokendang yang berasal dari Tulung Agung Di mana sangat rancak banak yang menghibur di masyarakat Kemudian untuk berikutnya adalah Tarian Jaranan Butoh berasal dari Kabupaten Blitar Adalah suatu tarian yang sangat eksotis Untuk berikutnya adalah tarian topeng Yaitu tarian keindahan dan dari Kabupaten Malang Untuk berikutnya adalah tari Sparling dari Surabaya Di mana tarian ini adalah tarian muda Anak-anak putri yang sangat indah Untuk tarian berikutnya adalah Tari Muang Sangkal dari Sumeneb, Madura Yaitu sebuah tarian untuk membuang sangkal balak Untuk berikutnya adalah tari Petik Padi Yang berasal dari Kabupaten Blitar Yang sangat indah dan kemulai Untuk berikutnya adalah Tari Singo Ulung Kediri Adalah sebuah tarian yang seperti barongse Tetapi semua singanya berwarna putih Ini adalah tarian Merak Kemudian untuk berikutnya adalah Tayub Tayub adalah sebuah tarian penghiburan Yang dari ada wayang, ada gamelan Dari daerah Tulung Agu Kemudian untuk berikutnya adalah Sebuah tarian yang sangat indah Dari Kabupaten Jember yang dinamakan Tari Jejer Kemudian untuk berikutnya adalah Tari Seblang Tari ini adalah suatu tarian yang terang Untuk membersihkan desa Dan berikutnya adalah Tari Ogleng dari Sidoarjo Dimana sebuah tarian yang sangat indah Dari Kera Putih Dan tari Lah Baku dari Jember Adalah sebuah tarian yang pada saat Anak-anak putri memetik daun tembakau Untuk berikutnya adalah Tari Ngancak dari Lamongan Adalah sebuah tarian Petani yang akan memetik hasil padi Untuk berikutnya adalah Tari Gandrung Marsan Banyuwangi Dimana tarian ini diperankan oleh laki-laki Kemudian berikutnya adalah Tari yang dari Gediri Dinamakan Giri Goro Yaitu sebuah tarian Seorang kesantria yang gagah berkasa Kemudian untuk berikutnya adalah Tarian yang indah, gemulai Dan cantik-cantik berasal dari Banyuwangi Yang dinamakan Tari Ledek Dimana putri-putri yang cantik Sangat eksotis Sangat lemah gemulai menarikan Kemudian untuk berikutnya adalah Tarian jaranan berasal dari Masukerto Dimana adalah Seorang pemuda dengan penuh gagah perkasanya Membawa jaranan Kemudian tarian barang dari Tulung Agung Dan berikutnya adalah Tari dari daerah Pacitan Yang bernama Batik Paci Dimana dia menunjukkan Betapa indahnya Batik yang berasal dari Pacitan Yang dinamakan Batik Paci Kemudian untuk berikutnya adalah Tari Bedoya Ulandaru Berasal dari Manyuwangi Sangat cantik-cantik dan indah Kemudian tari Yang berasal dari Kabupaten Lamongan Yaitu Tari Boran Sekian Sekian Ulasan kita kali ini Tentang Tari Kesinan Tradisional Berasal dari Kabupaten yang ada di sekitar kita Terima kasih Assalamualaikum Shalom Terima kasih Terima kasih